Intro Universitas Sudayana menyelenggarakan Lomba Penjor dan Kebogan Bunga di areal Gedung Rektorat Kampus Jimbaran pada Rabu 28 September 2022. Lomba diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Dias Natalis Universitas Sudayana ke-60. Ketua Penitia Dias Natalis Dr. Insinyur Gede Suwarta MSI mengatakan kegiatan ini sekaligus ingin melestarikan tradisi dan budaya Bali. Kita ingin tradisi Bali itu banyak, karena sekarang kebanyakan orang beli-beli, kita tidak ingin ini. Jadi budaya nabi yang bisa mengopori masyarakat, supaya bisa melestarikan apa yang ada di Bali. Penjor dan Kebogan Bunga hasil karya peserta akan ditampilkan pada saat puncak Dias Natalis ke-60. Peserta Lomba Kebogan Bunga terdiri dari 18 tim yang berasal dari fakultas dan unit di lingkungan Universitas Sudayana. Lomba Kebogan Bunga ini mewajibkan para peserta menggunakan bunga lokal dan juga janur. Kriteria penilaian yang lain selain kesekaran bahan, kita juga melihat dari cara pada saat pengerjaan. Jadi wajib peserta membawa janur, kemudian dikerjakan di sini, menjahit di sini, dikerjakan semua di tempat, kemudian setelah hasil jahit, kita berikan waktu sampai selesai dua janur. Sementara itu, untuk peserta penjor diikuti oleh 15 tim dari masing-masing fakultas. Peserta penjor juga diwajibkan menggunakan bahan-bahan alami, serta mengutamakan kreativitas dari masing-masing peserta. Tim Liputan melaporkan untuk Udayana TV Sampai jumpa di video selanjutnya.